Di dunia ini telah ditemukan sekitar 900.000 spesies serangga. Bahkan menurut para peneliti, selain ratusan ribu itu, masih ada 1 juta spesies serangga lainnya yang belum bisa ditemukan dan diidentifikasi. Sebagai contoh, kalau kamu jijik dengan kecoak, mungkin kamu akan lebih merasa lebih jijik dan ngeri jika melihat jenis-jenis serangga yang satu ini. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, serangga paling berbahaya dan mematikan di dunia. Akan tetapi sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini agar bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Lalat Sisi Titsi dianggap para peneliti sebagai penyebar penyakit mematikan dan berbahaya di dunia. Seperti contohnya penyakit The African Sleeping Sickness. Setiap tahun Titsi membunuh lebih dari 200 orang dan berasal dari Afrika. Lalat ini mempunyai virus mematikan di mulut mereka dan ketika menggigit manusia. Mereka menyuntikkan air liur bersamaan dengan virus tersebut. Efek buruknya bisa terjadi lebih cepat jika darah korban sedang tinggi dan secara keseluruhan siklus hidup virus itu bisa bertahan sampai sekitar 20-30 hari. Efek gigitannya bisa menyebabkan kerusakan parah pada sistem saraf pusat manusia. Semut Boldog Semut Boldog atau Mermetia adalah semut yang dianggap paling berbahaya di dunia. Dalam buku, Guinness World Records bahkan memasukkan mereka sebagai spesies semut paling berbahaya dengan gigitan terkuat dibandingkan serangga jenis semut lainnya. Racun serangga ini berpotensi menimbulkan syok anafilaksis. Seperti kebanyakan alergi yang parah, reaksi sengatan semut Boldog bisa mematikan jika tidak segera diobati. Semut ini hanya bisa ditemukan di sekitar pesisir Australia. Perhatikan langkahmu jika main ke sana ya. Lebah pembunuh Lebah pembunuh ini juga dikenal sebagai Africanized honeybee, yang pertama kali ditemukan spesiesnya di Brazil pada tahun 1950. Lebah ini sangat agresif di alam dan mampu mengejar manusia lebih dari satu mil. Setiap tahun, dua kematian disebabkan oleh lebah pembunuh dan selama ini paling tidak tercatat sudah terjadi serangan mengerikan oleh manusia di masa silam. Sengatan lebah pembunuh dikatakan sangat kuat dan satu gigitannya bisa menyebabkan gejala seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala dan ruang. Jika ada beberapa gigitan, maka korban harus berada dalam penanganan medis. Yang harus diwaspadai, sarang lebah ini bisa terdiri dari sekitar 80 ribu lebah dan bisa mendeteksi ancaman dari jarak lebih dari 500 meter. Buttfly Buttfly adalah lalat yang masuk klasifikasi keluarga Ostrida dan semua spesiesnya hidup secara parasit di tubuh mamalia. Dianggap mematikan karena jika buttfly menggigit mamalia, parasitnya akan langsung cepat menyebar pada kulit mereka dan menyebabkan efek buruk jika tak cepat diobati. Berbeda dengan mamalia, infesi buttfly pada manusia disebut miasis. Dermatobia hominis adalah yang paling sering bersarang dan menghabiskan hidupnya sebagai larva di tubuh manusia. Walaupun spesies lain juga bisa bersarang dan menyebabkan miasis. Namun larva yang sudah terlanjur bersarang di kulit manusia tak boleh ditarik begitu saja karena akan menyebabkan infeksi. Pengobatan bisa dilakukan dengan beberapa alternatif medis. Ulat Sutra Raksasa Lonomia Obliqua Ulat ini berasal dari Amerika Selatan. Ulat ini adalah bentuk larva mengat ulat raksasa dan dianggap sebagai salah satu ulat paling berbahaya di dunia. Ulat ini dipercaya telah membunuh ratusan orang dan dapat menyebabkan sejumlah masalah bagi siapapun yang tidak beruntung bertemu dengan mereka. Racun ulat ini sangat mematikan bahkan racun tunggal saja bisa memicu banyak masalah bagi manusia mulai dari muntah-muntah, sakit perut parah hingga gagal jinjal total. Jika menyerang dengan penuh ulat ini bisa menyebabkan kematian dan kita akan terus mengeluarkan darah karena agen anti pembekuan dalam racunnya. Setidaknya ada 500 kematian yang dikonfirmasi sejauh ini. Inilah mengapa ulat ini adalah yang paling banyak dipelajari di dunia. Salah satunya, karena racunnya yang mengandung agen anti pembekuan darah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menghibur kalian semua.